Intro PJ Bupati Lumajang, Indah Wahyuni terus melakukan sejumlah langkah untuk memastikan ketersediaan pangan di wilayahnya. Indah Wahyuni mengunjungi produsen penggilingan beras di PT. Naganaya Venia Union di Desa Wonokerto, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Rabu 11 Oktober 2023. Di gedung perusahaan pengolah padi tersebut, Indah menemukan stok beras sebanyak 900 kg. Kata Indah, stok beras sebanyak itu hanya cukup untuk konsumsi selama 2 bulan. Menurutnya, stok tersebut masih dalam batas aman. Indah meminta produsen untuk memperbanyak produksi beras jenis medium untuk mengimbangi pola konsumsi masyarakat yang tinggi terhadap jenis beras tersebut. Sementara itu, pengurus PT. Naganaya Venia Union bernama Haryanto mengatakan pihaknya menjual beras dengan tren harga yang stabil dalam beberapa pekan terakhir. Haryanto tak menampik jika pihaknya tidak mengambil margin keuntungan yang besar lantaran harga kabah dari petani sudah mencapai 7 ribu per kilogram. Haryanto menduga, cuaca panas yang terjadi tak dipungkiri berkurangnya pasokan kabah keperusahaan. Nah, ini kan kita ngeliat bujangnya PT. Nagayana ya. Dan ini tadi ternyata ada penjelasan. Memang tidak banyak belas premium yang diproduksi, tapi juga ada belas premium. Memang selama ini yang banyak juga lupa ngelapain ini. Hanya kami kesini pinta dibantu untuk memperbanyak belas premium. Tapi 100 ton ya Pak, berapa ton tadi lo disini? 900 ton ya, yang di gudang ini? 900 ton. 900 ton, tapi ini kan dijual juga ada di pemajang ya, tapi juga ada di daerah perbatasan pemajang. Ini ngakri warga sendiri di tingkat produksi ini sudah ada kenaikan apa gimana? Kenapa Pak? Untuk harga di tingkat produksi ini, apa memang sudah naik harga produksi ini? Kalau disini tadi memang sudah ada kenaikan, karena harga kabahnya sudah naik. Ini perkiraan pasokan bisa bertahan untuk mencukupi berapa lama? 900 ton ya? Ini mungkin sampai dengan 2 bulan ke depan masih bisa mencukupi. Masih aman ya? Ya aman. Cuman bagaimana kita bisa mendapatkan belas dengan harga budak? Maksudnya dengan harga sesuai dengan panas ya. IT-nya 10.900 ton. Itu loh. Itu yang untuk belas medium ya. Yang belas premiumnya kita belas 1.500 ton. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih setuju. Terima kasih. Terima kasih.